Intro Pembuli anak Sandi Aulia, yaitu Laura Aprilia Bakara melaporkan manajer dari Sandi Aulia karena tidak terima dengan postingan lama manajer Sandi Padahal ibu dari Claire Herbowo ini sudah memaafkan dan mencabut tuntutannya atas pencemaran nama baik sang anak Melalui akun Adplazaro Law Form, selaku kuasa hukum Laura, pihaknya akan melaporkan dengan pasal berlapis kepada manajer Sandi Dari hasil tangkapan layar unggahan manajer Sandi Aulia Paula Radolf di akun Instagram pribadi miliknya memperlihatkan surat kuasa berisi 15 pengacara Hingga membuat pihak Laura, yaitu kuasa hukumnya dengan akun Adplazaro Law Form Tidak terima karena manajer Sandi Aulia memposting secara terang-terangan nama kliennya Dengan tidak menyamarkan namanya, hingga membuat masyarakat tahu bahwa kliennya inilah pelaku pembuli Selain itu, pihak Laura juga mengatakan bahwa sebenarnya tidak seperti yang ditudukan oleh Sandi Aulia Kuasa hukum Laura juga menegaskan bahwa pihaknya akan melaporkan akun manajer Sandi Aulia itu dengan pasal berlapis Dari kedua pasal tersebut, semua ancaman hukumannya lebih dari 4 tahun penjara Sebelumnya, Sandi Aulia sudah memutuskan untuk tidak memperpanjang masalah dengan Laura Ibu satu orang anak tersebut sempat menggandeng Hotman Paris Hutapea sebagai pemimpin tim kuasa hukumnya Namun ia memilih memaafkan Laura atas hinaan terhadap putrinya Claire Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!